Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang Patokannya Islam itu bukanlah sholat, tapi ahlak Patokannya Islam itu bukanlah sholat, tapi ahlak Tapi sebelumnya seperti biasa Yuk mari kita ngopi Ngobrol prihal iman, ngobrol prihal islam Luar biasa Santai saja, jangan terlalu tegang Hidup akan terasa nikmat jika dirasakan oleh rasa Jangan terlalu banyak berpikir Untuk memahami apa yang saya sampaikan pun harus relax Tenang, jangan pakai emosi Karena ini sebetulnya sudah lama ingin saya sampaikan dari zaman dulu Tapi baru sekarang, karena bertahap Makanya kalau nonton video saya juga kalau tiba-tiba ke video yang ini Akan janggal Anda harus memulainya dari video awal Dari sahadat dan adam dulu Baru akan paham apa yang saya sampaikan Dalam video yang sekarang Karena ini sudah dalam Semakin dalam dan semakin dalam Dan ini yang tidak banyak dipahami oleh umat yang mengaku beragama islam Nah, jadi islam itu Artinya berserah diri kepada Allah Dan berserah diri kepada Allah Patokannya Bukan sholat Tapi ahlak Itu hasilnya Apal Jadi jangan sampai kembali Jangan sampai patokannya sholat Uh, lihat dulu katanya sholatnya Jangan Percuma sholat juga Kalau hasilnya atau ahlaknya tidak baik Kalau hasilnya atau ahlaknya Malah jadi benci sama yang tidak sholat Jadi selama ini Ibadahnya untuk apa Kalau yang dilahirkan cuma kebencian Harusnya yang namanya ibadah kepada Allah Allah itu rohman rohim Maha kasih sayang Harusnya Muncul rasa kasih sayang Berarti hasil-hasil ibadahnya benar Nah, ini kok sekarang orang Kalau patokannya ke sholat Islam itu patokannya sholat Ya kan Kalau sholatnya benar katanya Maka benar-benar apanya Sholat tidak menjamin orang masuk surga Bapak saya bilang sholat tidak menjamin masuk surga Buktinya Ada ayatnya Maka celakalah orang yang sholat Karena apa Yaitu karena mereka ria terhadap sholatnya Sholat dijadikan kesombongan Sholat kok dijadikan patokan Jadi Islam itu patokannya bukan sholat Bahkan di ayat lain Dan sesungguhnya sholat menghadap petulo atau batu Itu hanyalah tepuk tangan dan siulan Sia-sia Jika hasil dari sholatnya itu Tidak membentuk ahlak dan pribadi yang baik Untuk apa sholat jadi benci sama yang tidak sholat Apa fungsinya? Nah justru yang sholat yang baik Itu menghasilkan fungsi Itu menghasilkan fungsi Menghasilkan Apalnya yaitu Ahlakul karima Apalnya yaitu Tanha anilpasa Wanmunka Mencegah hati, pikiran, dan nafsu kita Dari perbuatan iri, dengki, dan pasih Juga menuduh orang lain Malah justru saya kebalikannya Melihat orang yang sholat kok jadi iri Kok jadi dengki sama yang tidak sholat Jadi bukan patokan sholat itu Patokan itu ahlak Bukan sholat Kok ini sholat malah jadi benci yang sama yang tidak sholat Terus sholatnya apa yang dihasilkan dalam sholatnya itu? Akhirnya tanpa sadar Sebetulnya ketika umat islam menjadikan sholat sebagai patokan Tanpa sadar ia bukan bertuhan kepada Allah Tapi bertuhan kepada sholat Paham gak apa yang saya maksudkan? Sholat itu kan sebuah simbol Sebuah pelang Sebuah petunjuk Kalau ingin berahlak baik Tanhannya pasawan munkar Maka harus sholat Nah sekarang kok kenapa jadi benci sama yang tidak sholat? Berarti sholatnya gak bener Sholat itu bahasa Arab Kita harus ngerti bahasa Indonesia nya Bahasa Indonesia nya sholat Itu adalah berhubungan Nah seperti anda nonton video saya Itu sholat namanya berhubungan Anda ngobrol dengan saya datang ke rumah saya Itu nama sholat Makanya disebut sholat urahmi Nah sekarang hubungannya dengan Allah apa? Kalau kita tiba-tiba jadi benci sama yang gak sholat Tujuan sholatnya apa? Cuma melakukan rutinitas? Cuma melakukan kewajiban? Kewajiban dari siapa? Katanya kewajiban dari Allah Udah ketemu sama Allah nya Udah ketemu udah ngobrol sama Tuhan nya Nah itu kan lagian anda tahu sholat kan dari kitab Memang Allah nulis kitab Memang Allah nulis kitab Memang Allah berkata-kata Udah ketemu sama Tuhan nya Udah ketemu sama Allah nya Nah kan berarti anda tahu sholat pun bukan dari Allah langsung Tahunya dari orang Tahunya dari kitab Berarti ibadah anda bukan dari Allah Perintah dari Allah Bilang aja itu perintah dari agama Dan tanpa sadar berarti Tuhan anda bukan Allah tapi agama Paham gak? Kalau anda memahami Tujuan ibadah itu dari agama Berarti Tuhan anda agama Bukan Allah Kalau Allah ngasih tahu langsung Bukan sholat Tujuannya ibadah itu Adalah ahlak Allah pun mengutus Nabi itu Untuk menyempurnakan ahlak Bukan untuk menyempurnakan sholat Konyol Namanya kabah Batu berhala Itu udah ada sebelum Nabi Muhammad lahir Sebelum Ibrahim lahir juga udah ada Dan itu sudah dilakukan oleh kaum-kaum Yahudi Bahkan oleh orang-orang Kristen Ortodok Sholat itu juga dilakukan oleh orang-orang Kristen Ortodok Jadi bukan Bukan kebiasaan Nabi Muhammad Itu tradisinya orang Quraish Kan udah jelas di dalam surat Al-Quraish juga Sesungguhnya Kebiasaan orang Quraish Sejak dahulu Kemana pun mereka berpegian Mereka selalu menghadapkan wajahnya ke Baituloh Ke Kaabah Atau berhala Batu hitam Karena mereka takut Kelaparan dan kehausan Itu karena takut Jadi ibadahnya karena takut Takut diajab Takut neraka Ibadah karena takut Berarti tidak iman kepada Allah Orang takut itu orang yang tidak beriman kepada Allah Nah ngapain kita takut Itu kan menurut orang Itu kan menurut kebiasaan orang Quraish Itu kan menurut katanya Katanya dan katanya Nah kalau misalnya anda Benar sholatnya Benar hubungannya dengan Allah Maka tidak ada lagi kebencian terhadap orang yang tidak sholat Jadi bukan patokan sholat itu Patokan itu ahlak Bukan berarti Si etatnya benar Dia tuh benar Baik Tidak pernah merugikan orang lain Tidak pernah membicarakan orang lain Ngantara sholat Itu kebalik Orang yang baik ahlaknya Cerdas Tidak pernah berburuk sangka sama orang lain Itu menunjukkan sholatnya benar Hubungannya dengan Allah benar Maka hubungannya dengan manusia pun benar Hubungan dengan alam pun benar Jadi ahlak Apal Patokannya Patokannya Islam itu hasilnya Lagian juga Kalau misalnya benar berserah diri Atau Islam Maka kita tidak ada buruk sangka lagi Sama orang yang tidak sholat Ya biarin Memang sholat itu kebutuhan siapa? Kebutuhan manusia? Bukan Allah ngebutuh Orang mau sholat Bukan Emang kalau manusia gak sholat Emang Allah rugi? Hah? Jangan jadi kambing Cuma bisa melakukan rutinitas Itu embe Embe Tapi tanpa tahu Makna tujuannya Jangan seperti orang-orang idiot Yang dis Kamu lagi ngapain? Lagi motong kayu Terus Tujuan motong kayu buat apa? Ya motong kayu aja Kan harus jelas Tujuan motong kayu Buat bikin meja Lah ini Oh pokoknya harus motong kayu Lah iya Pokoknya harus sholat Ya iya Ya udah Ngomong-ngomong Seperti itu ya Gak usah dilanjut Gak nyambung Mengenai sholat Sholat tujuannya apa? Kan supaya ahlaknya baik Supaya tidak berburuk sangka Tahu untuk apa gitu Sholat rutin Hati kita malah jadi sombong Merasa paling ibadahnya Paling hebat Merasa paling kenal sama Tuhan Lagian pendapat perintah Sholatnya itu dari mana? Saya nanya Dapat perintahnya dari mana? Emang Nabi Muhammad dulu sholat? Anda melihat itu Nabi Muhammad sholat Menghadap berhala batu hitam Melihat gitu Nyaksiin langsung Enggak kan? Dari orang kan? Dari kitab kan? Dari katanya Bukanlah melihat langsung Tahu Nabi Muhammad itu ibadahnya Tahanus atau latihan kejiwaan Di Gua Hiro sendiri Ada saksinya gak zaman itu? Kalau kabah Itu memang ada Sebelum Nabi Muhammad lahir juga udah ada Sebelum Ibrahim lahir juga udah ada Tapi beribadahnya Nabi Muhammad Pada Allah Dengan cara berserah diri Atau bahasa Indonesia Bahasa Indonesia berserah diri Bahasa Alamnya Islam Itu tidak diketahui oleh satu orang pun Dan dilakukannya di dalam gua Dalam gelap Ada yang tahu Ada saksi Gak ada Dan saya memberitahu bahwa Yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah Latihan kejiwaan Kalau sholatnya Sebelum Nabi Muhammad lahir juga udah ada Jaman Ibrahim sebelum Ibrahim lahir juga udah ada sholatnya Makanya jangan Sok tahu gitu Amat Tuhan Kenal juga belum sama Tuhan Lagian dapat berita sholat Perintahnya juga bukan dari Tuhan Kan dari kitab Nah yang nulis kitab saya nanya Yang nulis kitab siapa? Memang Nabi Muhammad nulis kitab? Memang Allah berkata? Mau aja dibodohin? Ya itu Kita terlalu mudah percaya Dan taat Tanpa kita tahu tujuannya apa Orang diperintah untuk ngotong kayu Tapi gak jelas Ngotong kayu itu buat apa? Tujuannya apa? Ini sekarang jadi orang gak paham Dasarnya Islam itu Bukan sholat Tapi ahlak wal karima Karena percuma sholat Kalau tidak membentuk ahlak yang baik Tersinggung Nah berarti ahlaknya belum benar Berarti tanpa sadar Tuhan anda adalah bukan Allah Tapi sholat itu sendiri Padahal sholat Tujuannya Ibarat sebuah pelang Ibarat sebuah reklama Menuju kepada Tuhan Sholat itu kan Tujuannya kontak dengan Tuhan Tujuannya terhubung dengan Allah Nah kenapa kok sekarang kok Seharusnya sholat itu cuma jadi pelang Cuma jadi reklama Kok jadi nyembah pelang dan reklamanya Itu kan cuma simbol Itu kan cuma petunjuk Bukan tujuan Tujuannya kan tetap Allah kan Sholat juga Nah kalau sekarang Ada orang yang udah kontak langsung Dan Allah 24 jam Setiap detik Setiap ucapannya Setiap perilakunya Kontak dengan Tuhan Lagi ngapain kita nyuruh sholat Orang dia udah sholat setiap detik Lagian Tuhan kok di jadwal Kayak remote TV Tuhan nadir Tuhan nadir subuh Tuhan kok Diremot sama manusia Harusnya kan manusia yang diremot sama Tuhan Aneh-aneh aja ini Maka menghasilkan Apal atau kenyataan Akhlak yang baik Bukan sholat Tapi gak tau tujuannya Malah jadi Gampang marah Gampang tersinggung Berarti tanpa sadar Tuhannya bukan Allah Tapi sholat itu sendiri Pelang itu harusnya petunjuk Menuju Allah Tapi kok yang disembah pelangnya Sholat itu cuma jembatan Menuju Allah Kok yang disembah jembatannya Sholat itu harusnya tujuannya Untuk berserah diri pada Allah Loh kok jadi benci sama yang gak sholat Orang mau sholat Kalau kok bodoh amat gitu Gitu mah Haknya dia Yang penting hasilnya Nih saya perhatikan Kalau orang malah Rajin sholat jadi benci sama yang gak sholat Kan lucu ya Ya kan Orang rajin sholat Rajin ibadah kok jadi benci Kebencian itu munculnya dari syaitan Dari pikiran Dari persepsi Berarti masih terpengaruh oleh pikiran Ya berarti untuk Setan Ibadahnya untuk setan Nah kalau untuk Allah ya Ngapain kita masih tersinggung sama orang Ngapain kita jadi benci sama yang gak sholat Ngapain kita benci sama yang gak latihan Seperti misalnya saya melakukan latihan kejiwaan Dengan cara berserah diri pada Allah Ada orang yang tidak melakukan latihan Ada orang yang tidak melakukan latihan kejiwaan ya Ngapain saya benci sama yang gak latihan Ya untuk dirinya Mampat untuk dirinya Ya Dia akan merasakan sendiri untuk dirinya Kok ibadah itu bukan untuk Allah juga Allah gak butuh kok Manusia mau ibadah Allah gak butuh Gak untung Manusia gak ibadah juga Allah gak rugi kok Ngapain kita yang jadi riwa Jadi sewan Orang mau ibadah Muka enggak bodoh amat Nah itulah Kebodohan manusia Jangan seperti kambing Yang mengulang kata-kata Mbe 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 Sholat Sholat Tapi gak tau tujuannya apa Jadi Jangan sampai kita melakukan hanya rutinitas aja Gak tau makna dan tujuannya Kan sholat itu udah jelas Tanha nih ya Pasawa munkar Mencegah perbuatan keji dan munkar Harusnya dengan sholat Maka muncul Hasilnya Jadi orang-orang yang berahlak baik Tidak buruk sangka Tidak benci sama yang tidak sholat Ya Orang mau ibadah Muka gak kan Tuh hanya aja gak Gak repot Ngurusin orang lain Antep jadi repot Ngurusin orang yang gak sholat Tanpa sadar sebetulnya Tuhan bukan sholat Bukan Allah tapi sholat Jadi sholat itu udah menjadi Tuhan Anda tau sholat dari mana? Dari agama Ya berarti Tuhanmu agama Bukan Allah Dari kitab Berarti Tuhanmu kitab Jadi sekarang ini banyak orang yang Telah mempertuhan kitab Mempertuhan agama Dan mempertuhan sholat Harusnya Orang melakukan sholat Tujuannya untuk Allah Bukan kepada sholatnya itu sendiri Sholat itu hanya sebagai simbol saja Seperti begini Allah Ini menyerah Pikirannya jangan Dipakai mikir Pakai mikirin orang Ngapain mikirin orang Orang mau ibadah Mau kagak Ngapain dikita pikirin Ahlak yang baik itu Kita gak bersih pikirannya Menyerah Jagalah hati Terus jagalah nafsu Yaitu Pikiran hati dan nafsu Bayatul makmur Bayatul Kodas Bayatul haram Menjaga tiga hal ini Di dalam diri kita Hati Napsu Dan pikiran Ini dijaga Diserahkan sama Tuhan Pikiran hati dan nafsunya Menyerah Nah sekarang sholat Tapi kok baca-baca Ya mikir lah Gimana nyambung sama Tuhan Kalau masih mikir Tapa kurpi holkila Walatapa karupidatila Berpikir itu Hubungannya untuk Duniawi Holako Yang diciptakannya Mikirin duit Mikirin benda Tumbuhan Hewan Just money Harus kita Karena memang pikiran Tugasnya Fungsinya Untuk mikirin Hawahu Napsu Daya-daya benda Istri-istri Tapi kalau untuk Berhadapan dengan Allah Ya Pok Jangan dimikirlah Berserah diri Bukan berarti gak punya pikiran Serahin pikirannya Diserahkan pikirannya Sama Allah Menyerah Menyerah Gak usah baca-baca Ngapalin Ngecapek Ngapalin mulu Dari bocah kita Udah mikir Sampai udah tua Mikirin mulu Makanya kenapa Orang di saya itu Pendendam Suka mudah Suka mudah kesinggung Mati Malah jadi berat Kita jadi banyak Banyak kapalan Banyak pikiran Mendingan Nusah dibuang Menyerah aja Relax Resip And follow Hanya terima Dan ikuti Gak usah Banyak mikir Itulah Islam Berserah diri Buat lo sendiri Hasilnya Akhlaknya Jadi Jadi ya Begitulah Lucu Apa-apa Sholat Udah sholat Terus ngapain sholat Udah motong kayu belum Terus ngapain motong kayu Mau bikin meja Mau bikin kursi Harus jelas lah Tujuannya Kalau orang Udah berahlak Baik Itu berarti Bener Hubungannya Dengan Tuhan Bukan dibalik Karena kan Orang melakukan sholat Bukan malah Bagus Ahlaknya Malah merasa suci Merasa ahli Sudah Akhirnya Menganggap sesat Sama orang Menganggap kapil Padahal dirinya Sendiri tertutup Sholat itu kan Kalau dibikin-bikin Ngadepin mana sih Kita tujuannya Kemana sih Memang Tuhan itu Berhala gitu Bukan kan Tuhan meliputi diri Lebih dekat Dari ulat leher kita Menyatu dengan manusia Kecuali Tuhan Masih misah Dengan dirimu Tuhan itu kan meliputi Ahad itu meliputi Meliputi semua makhluknya Ngapain Kita beribadah Menghadap suatu arah Kan ibadah itu Bukan menghadap Keluar diri Tapi Ibadah itu adalah Mengabdi kepada diri Lagian kalau sholat Tujuannya untuk apa sih Tuhan kan gak butuh Orang mau ibadah Mau kagak Kan Allah gak butuh Kan tujuannya ibadah itu Untuk dirimu Apa yang dihasilkan Dari sholatmu Bukan sholat Sholat aja tiap hari Tapi gak tau Tujuan sholatnya Makanya Orang Islam itu Bukan sholat Pondasinya Pondasinya Pondasi Islam itu adalah Akhlak Al-Karima Percuma Rajin sholat Kalau hatinya masih dengi Percuma Rajin ibadah Kalau masih buruk Sangka sama orang Dulu juga Jaman Nabi Muhammad Ada Seorang perempuan Yang sholatnya rajin Puasanya rajin Terus pas Meninggal Ditanya sama sahabat Apakah orang itu Masuk surga Ketanya Dia masuk neraka Hidupnya tidak tentram Dan tidak damai Masuk neraka Disini hidupnya Tidak tentram Dan damai Kenapa Ketanya 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 Karena dia Suha kacek Dengan tetangganya Karena dia Suka buruk sangka Sama orang lain Yang tidak beribadah Pada tujuan sholat Adalah Untuk membentuk Ahlak yang baik Bukan rutinitas Nah itu kan Orang jadi gak ngerti Jadi orang sekarang Hanya melaksanakan Simbol Menyembah simbol Tapi gak tau Tujuannya untuk apa Menyembah pelang Tapi gak tau Pelangnya itu Mengarah kemana 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta Diwiri Kata-kata Kitab itu kan Petunjung Gapain diwiri Ini kerjakan saja Mengikuti arah Dari pelang yang dimaksud Bukan menyembah pelangnya Seperti sholat-sholat Tujuannya apa Untuk menjadi ahlak yang baik Tidak buruk sangka Tidak jadi benci Sama orang Ya lakukan Untuk tidak benci Sama orang Bukan sholatnya Dikerjakan Malah jadi benci Sama yang gak sholat Jadi ngantar Tiba jadi bodor Jadi pahami dulu Tujuannya sholat itu untuk apa Kan untuk membentuk Ahlak karimah Berarti itulah Tujuan dasarnya Islam itu adalah Ahlak Bukan sholat Karena itulah Kenyataan dan Apal yang sesungguhnya Jadi dasarnya Islam itu bukan sholat Tapi Ahlak Ahlak Ya Itu saja yang bisa saya sampaikan Malam ini Semoga menjadi inspirasi Bagi kita semua Kopi Ketika otak Perlu Inspirasi Luar biasa Terima kasih Atau setidaknya Menonton video saya Dan saksikan video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh